Baik, bagi yang akan umroh ya, terutama kemudian sekarang ada harumain ekspres ya, ada kereta cepat itu, itu tidak di PR Ali itu. Jadi gini, kalau berdasarkan teks hatis memang, kalau dari Medina PR Ali, kalau dari Mekah adalah Yalamlam, dari apa, Jeddah Yalamlam atau kemudian, kemudian airport. Nah, kalau misalnya dari hotel pergi ke PR Ali, ya di PR Ali, kalau ke stasiun kereta, ya di stasiun kereta itu. Tapi kalau dari hotel masing-masing, saya belum mendapatkan persetujuan dari para ulama, tapi kalau dari stasiun kereta cepat itu, harumain ekspres itu, sudah banyak ulama yang mengiyakan, karena itu sama dengan bandara Jeddah. Bandara Jeddah dulu juga di luar Mekot itu, tapi kemudian karena sudah bertahun-tahun seperti itu, akhirnya para ulama juga mulai kompak bahwa gantinya Yalamlam yang sudah mati, kota mati sekarang, maka airport. Kalau tidak, maka kembali ke Jeddah. Padahal Jeddah juga bukan Mekot loh, Jeddah itu incitiat juga. Karena kalau yang tekstual, Mekot itu mulai ikhram itu kalau dari arah selatan adalah dari Lialam-Lam. Tapi kotanya sudah mati, 30 kilo ke selatan, Jeddah kok ya. Jadi, begitu mas, apalagi mas Azhar nanti pembimbing, maka pilihannya adalah jika naik bis kemudian lewat PR Ali, maka lebih awal PR Ali itu tidak ada persetujuan. Tapi jika naik bis langsung diantar ke stasiun kereta, maka sudah di stasiun kereta itu mikotnya. Tidak usah kemudian disuruh mampir PR Ali dulu baru ke stasiun, tapi kalau dari hotel, saya tidak berani menjamin. Karena, kalau memang misalnya begitu, bisa di Tan'im. Tidak usah dari PR Ali kan, langsung naik bis saja, kemudian lewat langsung ke Tan'im. Tidak, itu bagi orang Mekah itu Tan'im itu. Atau orang yang sudah di Mekah, baru nanti membalik ke Tan'im, kemudian baru mikot atau cing-ronah misalnya. Atau khudaibiyah. Gitu ya, yang belum umroh biar ingin ya, biar ingin, muka-muka penjaringan diberi kesempatan Allah SWT bisa umroh ya. Nanti pakai kereta boleh, pakai pis boleh, untuk dari Medinanya ke Mekah. Saya malah belum pernah pakai kereta karena ya mungkin operasional belum lama ini. Baik gitu ya. Terima kasih.